Bas Rosalia Indah Terbakar di Tol Boyolali Sebuah baspor Rosalia Indah terbakar di Tol Semarang Solo KM 479, Boyolali pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Peristiwa ini terjadi saat bas nahas tersebut melaju dari Solo menuju Semarang. Terlihat dari layar, tampak api yang dengan cepat membakar bodi bas Rosalia Indah. Hal ini membuat bas kini hanya kerangka saja. Api juga menimbulkan asap hitam tebal yang membumbung. Tampak pula arus kendaraan di Tol masih lancar dan tak begitu terganggu dengan adanya insiden ini. Terlebih bas tersebut berada di pinggir jalan. Peristiwa ini juga memancing perhatian dari warga di sekitar Tol. Detik-detik munculnya api terjadi menjelang berbuka puasa sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kala itu bas Rosalia Indah baru saja masuk dari gerbang Tol Boyolali. Sopir bas pun langsung menepikan kendaraannya di pinggir tol. Api yang diduga bersumber dari korsleting listrik dari bagian belakang kendaraan itu langsung membakar bodi bas. Para penumpang yang panik kemudian langsung keluar dari bas untuk menyelamatkan diri. Adapun saat ini api sudah berhasil dipadamkan oleh tiga unit mobil damkar. Dilaporkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.